Nah, teman-teman bisa lihat nih, ikan koi itu suka dengan buah-buahan, termasuk buah semangka ini. Masalahnya, apakah ikan koi di kolam gue atau di rumah gue suka juga dengan semangka? Lalu apa manfaat buah ini untuk ikan koi kesayangan kita? Kita akan bahas nih. Yuk kita sama-sama buat percobaan sekaligus, ya buat senang-senang kita aja sih. Dan buat pengetahuan teman-teman serta gue juga. Saling belajar ya. Selamat datang kembali di Derian, di kol 89. Buat teman-teman penghobi koi di Indonesia maupun di dunia, termasuk mungkin juga di negara tetangga Malaysia dan juga Bandar Seri Begawan alias Brunei. Nah, kita ngobrolin soal ikan koi makannya bisa apa aja sih? Selamat ini kan pakan ikan koi memang terdiri dari pakan alami, yaitu ya cacing, kecebong, ulat, dan lain-lain. Ada juga pakan buatan yang kita sebut selama ini dengan pelet. Pelet itu macam-macam ingredientsnya, kandungannya. Ada yang mengandung ulat sutra, ada yang mengandung cacing, ada yang mengandung udang, dengan segala macam vitamin dan juga olahan-olahan khusus dari pabrik produsen pakan ikan koi. Baik yang lokal maupun yang impor. Jadi setiap brand pelet itu yang dijual punya kelebihan masing-masing, bahkan ada yang lebih semua. Nggak usah gue sebutin lah brand apa aja. Tapi, di luar itu semua, penghobi koi di luar negeri maupun di Indonesia banyak banget yang juga memberikan pakan alternatif ketiga. Yaitu sayur-sayuran termasuk buah-buahan. Fungsinya apa sih ya? Oke, itu bukan iseng-isengan doang teman-teman. Tapi ingat ya, ikan koi ini perumpamaannya kayak kita manusia. Kalau kita makan nasi terus, makan daging terus, itu akan menjadi gemuk dan tidak sehat. Dan juga membosankan. Ada kalanya kita manusia harus menyelingi hidup kita dengan makanan yang juga sehat. Seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ikan koi, makhluk Tuhan, hewan dan binatang ini, juga kadang-kadang perlu sih sekali-sekali kita kasih buah-buahan tersebut. Walaupun sebenarnya gini nih, secara kandungan vitamin dari pelet-pelet yang sudah dijual itu di pasaran, sebenarnya sudah disiapkan juga vitamin-vitamin yang diperlukan oleh ikan koi. Tapi, kenapa enggak? Sekali-sekali sebagai ajang iseng-iseng, dan juga sebagai sumber vitamin utama. Karena buah-buahan dan sayur-sayuran kan sumber vitamin utamanya yang langsung, enggak diolah-olah lagi. Kita kasih makan ke ikan koi kita. Nah, hari ini gue mau nyoba ngasih makan ikan koi gue dengan buah semangka. Apa kelebihannya buah semangka buat ikan koi? Bisa teman-teman baca di bawah ini ya. Oke? Di luar bisa baca di bawah ini, tentunya semangka bagi manusia itu mengandung vitamin C dan vitamin lainnya. Yang sangat diperlukan juga buat ikan koi kita. Buat pertumbuhan kulitnya, buat pencerahan warnanya. Tapi, ada satu mitos nih yang gue mau jawab. Ada yang bilang, katanya kalau makan buah semangka yang merah itu, itu bisa membuat warna merah ikan koi menjadi lebih bagus. Itu sih kalau kata gue mitos. Karena enggak ada hubungannya. Tapi buah semangka itu bervitamin, bermineral tinggi, dan itu bisa menyehatkan ikan koi dan pencernaannya. Yes! Buat gue itu setuju. Karena ikan koi ya, maluk Tuhan juga tentunya, konsumsi buah-buahan itu penting. Nah, sekarang kita coba cek. Banyak banget yang udah praktek mencoba memberikan buah semangka atau buah-buahan lainnya ke ikan koi. Masalahnya, mereka itu ikan koi-nya rata-rata sudah pada jinak. Alias bisa hand feeding atau memberikan makannya dari tangan langsung si pemiliknya. Ikan koi gue belum jinak. Jadi kalau gue kasih makan dari tangan langsung, pakai pelet aja kagak mau. Apalagi gue lempar-lempar aja. Tapi, kebetulan ini gue kasih makan tadi terakhir jam 2 siang. Sekarang di Bandar Lampung waktu gue buat konten ini jam setengah 5. Berarti udah 2 setengah jam belum gue kasih makan lagi. Kita coba praktekin. Mau gak ikan koi gue nyicipin buah semangka ini? Dan kalau pun mau, teman-teman namanya, entar sisanya gimana nih? Tenang, gue akan nungguin dimakan atau gak dimakan atau dimakan dan bersisa, pasti langsung gue ambil pakai serokan sisa buah semangka ini biar gak ngotorin air kolam koi gue. Kita coba praktek ya, teman-teman. Di luar bisa gak bisa, tapi buah semangka ini banyak manfaatnya buat ikan koi kita. Jadi kalau lo mau niru kayak gue nih, begini lo kasih langsung boleh. Lo potong buahnya yang warna merah langsung juga boleh. Tanpa kulitnya. Atau kalau bisa yang hand feeding, lo suapin langsung. Wah, itu ikan koi lo pasti suka banget. Jadi ini adalah konten iseng-iseng sekaligus percobaan, sekaligus konten yang memang memberikan fakta bahwa buah-buahan, khususnya semangka, itu disukain dan bermanfaat bagi ikan koi kita. Yuk! Yuk! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, teman-teman bisa lihat disini, gue ngasih percobaan langsung potongan besar buah semangka ini ke kolam utama gue. Ikannya memang sudah agak besar-besar nih, 60 cm ke atas ukurannya. Mereka nggak pernah gue biasain, gue kasih sayuran ataupun buah-buahan. Jadi memang agak sedikit canggung atau sedikit takut melihat buah semangka yang gue berikan ini. Kita lihat aja ya, bagaimana reaksi mereka ke depan nih, selama beberapa menit, apakah mereka jadi cuek dan langsung makan atau memang nggak dimakan sama sekali karena masih kaget. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati karena sudah beberapa menit tidak dimakan juga ini saya coba pancing pakai maggot kalau maggot itu ikan kue pasti suka dan pasti langsung rakus dan makan masalahnya berhasil tidak setelah saya kasih maggot ini mereka langsung makan buah semangkanya juga kita tes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kemarin seharian di kolam besar gue dengan koy yang besar-besar itu gak makan dan gak berhasil selamat menikmati di kolam kecil ini gue dengan cara yang kedua yaitu buah semangkanya gue potong kecil-kecil mereka kayaknya mau lihat nih tuh mereka suka kita lihat ya bakal habis atau enggak buah semangka di kolam ini jadi inti teman-teman buah semangka itu sangat disukai ikan koe tapi kalau ikan koe kolam rumah gue bukan yang gak suka cuman emang mereka karena gak dibiasain baru pertama kali gue kasih ini jadi mereka agak kaget agak takut agak canggung teman-teman yang di rumah punya ikan koe punya kolam dibiasain 2 minggu sekali atau sebulan sekali diberikan buah semangka bagus loh selain ber vitamin baik untuk kesehatan ikan koe dan pencernaannya juga banyak hal lain yang dapat apa ya menjadi tambahan serunya ikan koe teman-teman di rumah nih contohnya apa kita yang punya juga jadi seru dong ikan koe gue gak makan pelet doang nih makan buah semangka juga mau buah semangka kita juga lah sebagai perawat dan juga pemilik ikan koe kita gitu ya teman-teman semoga bermanfaat semoga konten ini menjadi pencerahan dan juga nambahin ilmu buat teman-teman bahwa salah satunya adalah memberi makan ikan koe jangan cuman terpatok dengan satu jenis makanan aja have fun lah dengan makanan yang lain selagi itu aman dan menyehatkan buat ikan koe teman-teman dan juga tidak mengotori air kolam koe nya salam satu hobi salam nisiki goy cheers baby assalamualaikum jangan lupa di subscribe ya selamat menikmati 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 selamat menikmati